Hai menggali potensi wisata Sorotopo pada bagian keempat ini kita akan melihat-lihat kegiatan masyarakat sekitar ini adalah bagian hulu dari sungai yang ada di dekat katong orang bertapa Sorotopo tadi dan ini adalah salah satu kegiatan dari masyarakat setempat yang kebetulan panen dari pohon linjo ini sedang dibersihkan dikupas untuk nanti dijadikan mpeng ya Hai ini dari berapa pohon ini mas segini mas Oh banyak pohon sebenarnya enggak cuman satu pohon ya dikabungkan dikumpulkan yang saja ini totalnya ada sekitar 560 kg 560 kg kemudian setelah nanti di apa diambil dibersihkan kemudian nanti dijemur dulu atau langsung dipipihkan untuk dibikin apa bahan pengituan dijemur dulu tapi enggak kering-kering banget supaya tetep ya bahasanya terjaga terus nanti dibawa ke pengrajin mpeng Oh jadi nanti finishingnya di pengrajin tinggi itu terus dalam kemasan apa mentah atau sudah ada yang yang mateng juga mentah-mentah kita bikin bahan mentah nyamping nanti kita lempar lagi karena sumber daya manusianya belum mumpuni untuk mengolah sendiri terus nanti yang ngambil itu dari lokal sini atau dari orang luar itu Mas kalau untuk pemasaran kita bebas mau kemana aja asal harganya Oke kita jual terus untuk perkilonya sampai berapa Mas kalau pengen tahu untuk sahabat datar media ini kalau untuk harganya naik naik turun ya naik turun kalau pas musim merinjau ya murah tapi kalau pas merinjau lagi eh susah harganya juga ikut naik naik lagi yang jelas kalau jualnya keluar makin mahal harganya kayak sekitar Bandung lagi mau masuk Jakarta gitu udah sampai 90 sampai 120 Mas Agus saya pengen tahu ini Mas penamaan sorotopo ini cukup unik bagi kita yang belum tahu ini apa ada nilai sejarahnya tentang sehingga pada akhirnya dinamakan sorotopo ini Mas Agus Oh ya jadi ini hanya sekedar yang berita saya dengar dari sesepuh sorotopo sini ya Wak karena saya sendirikan pendatang gitu tapi saya selalu pengen tahu kenapa dinamakan sorotopo itu sejarahnya gimana itu makanya saya dulu waktu masih di sorotopo itu kumpul-kumpul sama sesepuh-sesepuh sini cerita asal mula sorotopo nah para sesepuh itu dulu mengatakan bahwa sorotopo jikal bakal sorotopo itu karena dulu itu ada seorang rondo rondo janda 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 itu katanya dari kampung Surocolo kalau nggak salah namanya sorotopo Masoro Cholo itu kayaknya nggak bisa dipisahkan sejarahnya saling terkait saling terkait karena ibu rondo ibu janda itu tadinya orang surocolo kalau nggak salah dan konon itu entah bener apa enggak ibu janda itu hamil karena ditadengin para ibaratnya orang-orang kerajaan Mataram gitu entah keturunan dari mana intinya janda itu hamil dan menuntut untuk dinikahin tapi enggak dinikahin mungkin zaman dulu itu orang desa itu sebuah aib ya kalau seseorang hamil tapi tanpa suami sama suami sebuah air lah larilah mereka itu janda itu ke sorotopo dan bertapa di situ gua nya masih ada sampai sekarang di atas ya nanti kita coba lihat telusuri dengan Mas Edi Mas Agus ya Monggo kemudian sampai terciptanya patung orang bertapa di bawah itu awal ceritanya gimana Mas ya itu kan hanya awalnya sih kita tuh mau bikin kampung sorotopo itu sebuah ikon dan pokoknya untuk menarik perhatian lah begitu aja ceritanya nah terciptalah ide untuk membuat patung orang bertapa luar biasa jadi ikonik sekali dengan nama desa sorotopo dan patung orang bertapa memang saling berhubungan saling berkaitan dengan nilai-nilai sejarah secara kandung di desa sorotopo terima kasih aku pas waktunya Mas Agus mudah-mudahan kedepan ini sorotopo menjadi tujuan destinasi wisata alternatif untuk mendukung wisata-wisata pantai yang ada di parangkite sana Mas betul sekali ya ya terima kasih untuk para penikmat atau penonton kalau ingin lebih lebih tahu secara dalam sorotopo bisa langsung kemari dan terbuka sih terbuka misalkan ada yang punya ide dan punya uang untuk menginvestasikan atau bikin semacam homestay lah apalah gitu yang berbasis Hai budaya dan spiritual religius Jawa Islam monggo terbuka bebas Terima kasih atas informasinya Mas Agus mudah-mudahan nanti banyak peminat ataupun kalangan investor yang turut serta mengembangkan desa sorotopo ini sehingga menjadi tempat wisata yang cukup diandalkan di Kecamatan Pundong ini Mas Agus betul sekali Terima kasih Nah kita akan melihat dari dekat tempat pemunculan air yang mengalir hingga sampai ke kegerocokan pucong sana